Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto owner Kebun Anggur Impor Jakarta kebun Anggur Papa Natas nah kali ini di YouTube Pandu Nirwana akan saya tutorial kan ya beberapa pecinta anggur sekalian tentunya pengen menanam anggur dan cepat berbuah nah itu salah satu kesalahan fatal ya jadi begini Pak Mirsa apakah anggur itu bisa dibuahkan sebelum cepat mungkin baru menanam dua bulan tiga bulan empat bulan udah dibuahkan ya jadi jawabannya bisa Pak Mirsa nah ini bisa contoh Mas Anto bisa disotting ini anggur jenis heliodor ya bisa dilihat kita bandingkan dengan jempol tangan saya pohonnya nah ini pohonnya baru segede pensil Pak Mirsa ya Oke apakah mampu berbuah untuk pohon anggur sebesar ini bisa diurut ya bisa diurut nih ini batangnya terus oke terus sampai sini ya sampai sini ini kita lihat bunganya oke nah bunganya oh bunga bunganya banyak di sana kita pindah sana Mas Anto lewat belakang ya oke nah oke para Mirsa kita lihat ini bunganya sangat banyak sekali ya yang sudah memekar maupun dia masih brokoli yang seperti tadi nah para pemirsa sekalian pecinta anggur sekalian biasanya kita itu pinginnya instan ya begitu menanam anggur cepat berbuah nah itu salah satu kesalahan fatal karena ketika pohon anggur itu masih kecil minimal belum segede jempol tangan kalau kita buahkan bisa berbuah ketika dia berbuah dan kita bangga tapi setelah kita panen pohon anggurnya menjadi setak setak dan dia tidak mau bertumbuh beberapa bulan bahkan diantara kasus-kasus yang terjadi pohnya mati Pak Mirsa ya kalau bayi itu prematur ya prematur jadi dia enggak hanya bayi aja jadi pohon anggur saya kira dia begitu belum waktunya buah kita buahkan dia menjadi tidak sehat dan mati nah seyogianya para pemirsa sabar ya menunggu sampai anggur ini berbuah batangnya segede jempol berapa lama Pak bisa lima enam bulan tujuh bulan Pak Mirsa ketika agar kita subur saya yakinkan ya subur pohnya lima enam bulan sudah segede jempol sudah siap untuk dibuahkan makanya mohon ya saya mohon banget kepada pecinta anggur sekalian jangan tergesa-gesa membuahkan anggur karena sangat berisiko kita bangga anggur kita berbuah ternyata setelah berbuah kita kecewa artinya setelah kita panen pohon anggur kita menjadi setak kenapa Pak Pri memberikan contoh yang salah saya enggak saya tidak mau yang benar terus artinya ini seperti ini seperti ini seperti YouTube YouTube kawan sebelah yang dia menampilkan pohnya anggur buahnya banyak-buahnya banyak tetapi mereka-mereka tidak pernah menjelaskan resikonya membuahkan anggur yang batangnya masih segede pensil warmi saya Oke semoga sedikit pengetahuan ini menambahkan ilmu kepada para pecinta pemula sekalian dan saya doakan Mari semoga Indonesia suasabada anggur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh